Sampai jumpa di video selanjutnya. Di mana jika kelak dia terpilih menjadi Wakil Presiden dari Anies Paswedan di PINES 2024, ia berjanji bakal menaikkan dana desa, yakni dari 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah per desa. Cak Imin memastikan kenaikan dana desa menjadi 5 miliar rupiah tersebut bisa terwujud di tahun 2024 mendatang. Ia memastikan janjinya bakal direalisasikan dalam program di Kepemerintahannya Kelak Bersama Anies Paswedan. Hal itu semata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Persatukan seluruh perbedaan dalam kompetisi yang sehat, kompetisi yang saling tukang. Siapapun yang menang PINES adalah anak-anak negeri ini, siapapun yang kalah adalah bagaimana dari bangsa ini. Sekeras sama perbedaannya, kok nanti hendaknya tetap sama dalam pemerintahan eksekutif. Terus salam terus, saya berumaya terus mendekati, insya Allah dalam waktu dekat akan mau berkunjung ke PINES. Gus, soal dana desa yang tadi 5, mungkin bisa dielaborasi lagi. Ya, kita sudah menghitung tahun ini 2 miliar berbesar, cukup. Nanti 2024 sudah bisa meningkat drastis menjadi 5 miliar berbesar. Apa itu masuk dalam target nantinya program? Ya, target yang ingin saya akan berjuangkan di pemerintahan baru-baru. Gus, soal adanya saran kalau capres-caupres yang maju itu harus diperiksa ke KPK dulu, itu gimana? Ya, semuanya akan siap dan kemarin bahkan saya sedang diperiksa, kan? Apakah itu imbas dari pemilik pemeriksaan Gus? Karena salah satu yang menyarankan ini, Ahmad Saroni gitu, Gus, dari KASSEP. Ini pokoknya semuanya harus siap. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Gus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!